Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantiasa memberikan kemudahan bahkan Allah izinkan hambanya untuk iri pada orang yang memberikan kesenangan hafalan Al-Quran yang kedua, mendapatkan pahala kebaikan manfaat menghafal Al-Quran selanjutnya adalah menambahnya pahala kebaikan semua manusia berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pahala pahala inilah yang akan menghantar manusia ke surga barang siapa yang membaca satu huruf saja kita buah maka seseorang akan mendapatkan keuntungan satu kali tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan kehormatannya yang ketiga mencerminkan siswa yang memiliki ilmu dapat yang kita bicarakan bersama orang berilmu punya nilai lebih karena ilmulah yang membutuhkan seseorang dibanding harta orang yang berilmu senantiasa punya jabatan lebih dalam Al-Quran pun orang yang hafal Al-Quran sangat istimewa sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang mendapat ilmu dan tidak ada yang meninggari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang misal zalim yang keempat menerima derajat dan dibawa yang lebih baik membaca Al-Quran akan membuat diri Anda lebih berilmu dengan demikian orang-orang pun akan menghormati menghafal Al-Quran seorang menghafal Al-Quran akan disenangi disayangi bahkan dikagumi banyak orang karena ingin mencontoh kemampuannya orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan lebih ditemani para malaikat pecatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima menghormati seorang tafiz dalam hal ini adalah melihat seorang yang menangi dengan mengagumi hafiz sama mengundang mengundangkan Allah arti dengan kekuatan Allah seorang hafiz dimampukan untuk bisa hafal banyak ayat sesungguhnya termaksud menggunakan Allah menghormatkan orang tua yang muslim penghafal Al-Quran yang tidak melampui batas dan tidak menjauhinya dan penguasaan yang adil yang keenam hafiz merupakan orang-orang terpilih manfaat menghafal Al-Quran sangat banyak bagi orang bagi orang hafiz atau atau orang yang pasti menghafal Al-Quran hidayah Allah terbukti hanya untuk orang-orang tertentu karena seorang hafal Al-Quran mereka juga adalah orang-orang pilihan Allah sungguhnya Allah memiliki keluarga diantara manusia para sahabat bertanya siapakah mereka ya Rasul Rasul menjawab para ahli Al-Quran mereka keluarga Allah dan pilih-pilihannya yang ketujuh mendapatkan perlindungan dan rahmat lewat malaikat Allah sangat menyukai orang-orang yang menerima Al-Quran dalam dirinya membaca dengan membaca dan menghafal lebih dari banyak isi dan mengamalkannya Allah memberi perhatian khusus untuk orang-orang ini Allah melindungi mereka dari kejahatan selain itu juga melimpahkan banyak rahmat bagi mereka ketika para muslim beribadah di masjid masjid Allah dan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya maka akan datang kepada mereka ketentera ketentera rahmat Allah dan memakai malaikat malaikat dan Allah memanggil mereka dihubungi disana yang di dekatnya yang keelapan Al-Quran menjadi syafaat penolong bagi para pembaca membaca Al-Quran bisa menyelamatkan kita di akhirat Al-Quran akan menolong dan menemani setelah hidup berakhir bahkan sampai mati pun seorang yang dekat dengan Al-Quran akan menerima kemuliaan bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik bagi pembaca yang kesembilan memperoleh mahkota kemuliaan yang disebut dengan tahzul oramah manfaat menghafal Al-Quran selanjutnya adalah memperoleh mahkota kemuliaan atau tahzul oramah penghargaan ini datanya langsung dari Allah mereka orang-orang terpilih yang dapat lulus ujian di dunia yang hanya sementara mereka dianggap hasil lulus di semua percobaan duniawi mereka akan berbicara dimana orang-orang yang tidak terlena oleh mengembala kambing dari membaca kitabku maka berdirilah mereka dan dipakaikan kepala salah satu mereka mahkota kemuliaan diberikan kemenangan dengan tangan kanan dan dan ke kekala kekalaan dengan tangan kekalahan dengan tangan kirinya yang kesepuluh hati tidak akan pernah merasa kosong dalam hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Abbas secara marfut orang-orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikitpun maka seperti rumah kumuh yang mau runtuh hadis iwayat oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas ia berkata hadis ini sekian dari saya kurang lebih lama bila itu kodea salam waktul wabarakatuh selamat menikmati